Intro Berkat Erik Thohir, ex-keeper timnas Indonesia Kurnia Mega dibantu jadi pengusaha Berkat Erik Thohir, ex-keeper timnas Indonesia Kurnia Mega dibantu jadi pengusaha Sang Ketua Mempesasi Erik Thohir memberi update soal kondisi Kurnia Mega yang mengalami sakit setelah pensiun Kurnia Mega diketahui telah mengalami gangguan mata sejak 2017 silam Sakit yang menderangnya itu pun membuat mantan keeper RMFC tersebut harus pensiun Pada usia 33 tahun saat ini, kondisi Mega makin miris karena hidup serba kekurangan Dia pun sempat diketahui berusaha menjual medali, jersey, serta apapun atribut sepakbulannya demi membantu pengobatan Erik Thohir bergerak cepat untuk membantunya, Kurnia Mega kini sudah mendapatkan penanganan Dan Sang Ketua Umum PSSI memberikan update mengenai kondisinya melalui akun TikToknya Tadi tim dokter sudah laporan saya, rencana Mega dan keluarga harus mulai disiplin makan-makanannya Supaya menjaga penglihatan yang sekarang sudah ada dan juga akan dicarikan alat bantu untuk supaya bisa menjaga penglihatan Kata Erik Thohir dalam video tersebut Tak hanya membantu pengobatan, Erik Thohir juga berjanji untuk membantu Kurnia Mega untuk menjadi mandiri setelah pensiun dari sepak bola Ex Keeper Timnas Indonesia tersebut akan dibantu untuk menjadi pengusaha untuk menyambung hidup Yang kedua, saya juga bersepakat insya Allah kita bantu jadi pengusaha Tambah Erik Thohir Erik juga mengungkapkan bahwa Mega akan membantunya dari sisi keolahragaan Mega rencananya akan ikut membantu para pemain muda lewat motivasi-motivasinya Demi membantu perkembangan mereka secara mental Di sisi lain, bakal hadapi Lionel Messi dan kawan-kawan Sandy Walsh jalani latihan di Spanyol Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Sandy Walsh disebut sedang berlatih di Spanyol Kabar ini datang dari PSSI PSSI mengungkapkan bila Sandy kini rutin menjalani latihan mandiri di Spanyol Tak sendiri, pemain berposisi sebagai back itu ditemani oleh sang pelatih pribadi Laitian tersebut tentu dilakukan untuk mempersiapkan fisik sebelum menjalani debut bersama Timnas Indonesia Sebagai informasi, nama Sandy masuk dalam daftar pemain yang mendapatkan kesempatan dari Sintayong di laga FIFA Match di Juni 2023 Nantinya, Timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan dua laga Pertama, melawan Timnas Palestina pada tanggal 14 Juni 2023 Kemudian, menghadapi Timnas Argentina pada tanggal 19 Juni 2023 Sandy diketahui sedang berlatih sendirian dengan ditemani oleh seorang pelatih pribadi Ni Marbella Spanyol Tulis PSSI Sementara itu, Sandy Walsh dipastikan bakal menjalani debutnya spesial Pasalnya, pemain berusia 28 tahun itu akan bermain di kampung halaman sang kakak, yaitu Surabaya Seperti yang diketahui, duel Timnas Indonesia versus Palestina dijadwalkan dikelar di Stadion Kelara Bung Tamu Surabaya Saya sudah mendengar kabar dari PSSI terkait FIFA Match di Juni di Surabaya Itu merupakan kampung halaman kakek saya Saya sangat senang mendengarnya Sembangan, sampai jumpa di FIFA Match di Juni Kata Sandy Di sisi lain, laga Timnas Indonesia versus Argentina akan dihelat di Stadion Utama Kelara Bung Karna, Jakarta Hal ini tak mengurangi rasa antusias yang dimiliki Sandy Pasalnya, akan ada kesempatan bermain melawan Lionel Messi dan kawan-kawan yang merupakan tim terbaik di dunia saat ini Melawan Argentina akan menjadi momen spesial Mereka adalah juara dunia dan peringkat satu dunia Ini menjadi pengalaman berharga bagi saya dan tentu squad Indonesia Tuturnya Pesan Roberto Carlos dan Marco Materazzi untuk Timnas U16 Indonesia Mantan pemain Timnas Brazil, Roberto Carlos memberikan pesan kepada Timnas U16 Indonesia Pesan ini disampaikan Carlos dalam acara diskusi yang digelar PSSI dan BRI Di lapangan BRI Fatma Wati, Jakarta Selatan Selasa 30 Mei 2023 Carlos berpesan agar para pemain Timnas U16 Indonesia untuk selalu percaya diri Yang mengingatkan sebagai pesepak bola jangan pernah takut dalam sebuah pertandingan Carlos pun sedikit berbicara bahwa dirinya cukup kesulitan untuk mengejar cita-citanya sebagai pesepak bola profesional Pria yang kini berusia 50 tahun itu datang dari salah satu desa kecil di Brazil Tepatnya di Garosa, Sao Paulo Carlos terus mengajar cita-citanya itu hingga akhirnya bergabung bersama Yunao Saojao Di sana, Carlos berkelana ke beberapa klub papan atas seperti Palmeiras, Inter Milan, Real Madrid, Fenerbahce, Carintus, Ansi, Makalakala, dan Dynamo Breli Real Madrid menjadi klub yang paling lama dibela oleh pemain berposisi back kiri itu Selama karirnya, Carlos pun juga meraih beberapa penghargaan salah satunya membawa Brazil meraih juara Piala Dunia 2022 Pengalaman yang berharga itu membuat Carlos membagikan ilmunya kepada Timnas U16 Indonesia Pesan itu harus disimpan dan bisa juga dipraktekan Saya berpesan yang terpenting itu jangan takut dan cepat belajar dari pemain-pemain senior Kami di Brazil selalu mempraktekan di lapangan atau jalan-jalan setelah melihat pemain-pemain idola kami Ucap Carlos Tidak hanya Carlos, Marco Materazzi juga memberikan nasihat kepada para pemain Timnas U16 Indonesia Mantan pemain Timnas Italia itu mengatakan bahwa Timnas U16 Indonesia harus fokus dalam berkarir sepak bola Bahkan, kalau bisa setiap mau tidur, para pemain harus membawa bola untuk menemani-nya Mantan pemain Inter Milan itu juga berpesan kepada pelatih Timnas U16 Indonesia Jangan terlalu sering untuk memberikan materi lari kepada anak-anak asunya Materazzi memulai karir sepak bola profesionalnya di usia 23 tahun Yang terus berusaha mengajar mimpinya, yang akhirnya merasakan gelar juara Piala Dunia 2006 bersama Timnas Italia Pertama, kalian harus tidur dengan bola Pelatih harus mengingatkan untuk selalu bermain dan jangan terlalu banyak berlari Ibaratnya kalau terlalu banyak air, tanaman pasti layu Tutup materazzi, Carlos dan materazzi tidak berdua datang ke Indonesia Ada tiga legenda pesepak bola dunia yang datang ke tanah air atas undangan PSSI dan BRI Yakni Juan Sebastian Veron, Eric Abidal, dan George Karagios Ada tiga legenda pesepak bola dunia yang juga datang ke tanah air atas undangan PSSI dan BRI Yakni Juan Sebastian Veron, Eric Abidal, dan George Karagios Kelima, sesak panutan itu akan berada di Indonesia sampai 1 Juni 2023 Ada beberapa agenda ke depan yang digelar oleh mereka Salah satunya memberikan coaching klinik kepada Timnas U16 Indonesia Di sisi lain, Timnas Indonesia versus Argentina Maklok CS diprediksi tampil kesetanan Prediksi penampilan Timnas Indonesia kalau melawan Timnas Argentina di FIFA Match Day 2023 Turut disampaikan oleh anggota EXO PSSI, Arya Sinulinga Dia meyakini maklok CS akan tampil kesetanan karena tak gentar melawan Argentina Arya mengatakan nama besar Lionel Messi dan kawan-kawan tidak menjadi persoalan bagi Timnas Indonesia nanti Tak ayal, para pemain Timnas Indonesia akan berusaha bersaing selama 90 menit bermain nanti Mana tahu pemain kami kesetanan mainnya? Itu tiba-tiba semua keluar jurus-jurusnya Ucap Arya di Jakarta, Senin 29 Mei 2023 Di atas kertas, Timnas Argentina memang jauh lebih diunggulkan ketimbang Timnas Indonesia Secara peringkat dan lagi vivas saja, kedua tim ini menduduki posisi yang jauh berbeda Timnas Indonesia duduk di peringkat 149 saat ini di ranking FIFA Sementara Argentina mereka di urutan ke satu Mereka pun sukses menjadi juara Piala Dunia 2022 Belum lagi, sekuat Timnas Argentina bertabur pemain bintang Dalam daftar nama pemain yang dirilis Federasi Sepak Bola Argentina untuk FIFA Match Day 2023 Ada nama Lionel Messi hingga Angel Di Maria Meski begitu, Arya menilai dalam laga pesepak bola segala kemungkinan masih bisa terjadi Oleh karena itu, dia meminta Timnas Argentina tidak anggap remeh Timnas Indonesia Ya, Timnas Indonesia akan melawan Argentina dalam FIFA Match Day Juni 2023 Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Glorabung Karno, Jakarta, Semin, 19 Juni 2023 Laga Timnas Indonesia vs Argentina akan dihadiri 60 ribu penonton berdasarkan lembar tiket yang dijual Sebenarnya, kapasitas SUGBK mampu menampung 77 ribu penonton Tetapi pertimbangan segi keamanan membuat adanya pembatasan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!